Selamat pagi saudara saudari semua Hari ini kita merendungkan kitab Yerimia pasal 5 yang disampaikan oleh Pastor Jason Menjadi seorang nabi itu tidak mudah Bagi Yerimia Dia melayani di zaman Raja Yosya di tahun ke-13 Satu kebangkitan negara dan juga keagama dari segi keagaman Dan disitu dia terus memberikan kabar yang belum terlihat Sampai meninggalnya Raja Yosya Raja Yosya 31 tahun meninggal Seorang raja yang sangat mengasihi Allah meninggal Dan satu kegentaran ini datang pada kerajaannya Boleh dikatakan Dalam pelayanan 18 tahun Apa yang dia katakan tidak ada orang yang mau mendengar Yerimia hidup di dunia Dia tahu bahwa Allah sangat murka kepada di seluruh bumi Tetapi mereka sangat gembira Mereka merasa cukup baik Seperti kerajaan utara Mereka tidak mendengar Tuhan akhirnya negara menek Mereka juga dibinasakan Mereka tidak mendengar perkataan Nabi Setidaknya dia disini 18 tahun Dia terus memberitakannya Dan Satu keadaan yang sangat terbagi-bagi Terpotong-potong Dalam Keadaan rohani dengan kenyataan Itu berbeda Ini proses dalam Yerimia Tetapi di dalam dia Di dalam Terus mengadakan Hubungan dengan Allah Tapi pasal keempat Yang terutama dikatakan kepada Yaitu orang Israel Mereka penyembahan berhala Sehingga Ada musuh besar Yang dari utara Akan datang Dan pasal kelima Lebih jelas lagi Di pasal 15 Beli Yerimia Yaitu Antrasi antara Allah dengan Yerimia Dan juga disini Dalam Tasi ini Dia menyatakan Pernyataan hubungan Kepada Israel Di pasal ke-7 Bagaimana kak Kalau begitu dapat kak Aku Mengampuni aku Ayat 22 Masa kan kamu tidak takut Kepadaku Ayat 29 Masa kan aku tidak Menghukum mereka Karena semuanya itu Masa kan aku Tidak membalas dendamku Kepada Bangsa Seperti ini Jadi Penghakiman ini Sangat besar Dan akhirnya Seluruh kerajaan Selatan Pun diruntuhkan Tetapi Sebelum terjadi Keadaan Bencana naik Terjadi 40 tahun Sebelum Kejadian itu Datang Allah Terus disitu Berfinman Kepada Nabinya Bagaimana aku Tidak menghukum mereka Bagaimana aku Tidak menuntut Balas atas Kesaran ini Yang Ini yang ingin Dikatakan dalam Ayat ini Dan dengan tema Pasal ini Saya memberi tema Bagaimana 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 Dapatkah aku Mengampuni Engkau Bagaimana aku Dapat mengampuni Engkau Yahuda Dan di pasal ini Aku ingin Menolongmu Tetapi Tidak Bisa Tidak Bisa Bagaimana aku Dapat Aku ingin Menolongmu Aku ingin Mengampuni Tetapi Dapatkah Ini dibagi Pasal ini Bagi dalam Tiga bagian Satu sampai Sembilan Di poin yang Pertama Tidak ada Orang yang Berjalan pada Kebenaran Tidak ada Orang yang Melakukan Keadilan Dan yang Mencari Kebenaran Ayat pertama Lintasilah Jalan-jalan Yerusalem Lihatlah Baik-baik Periksalah Di tanda-tanda Lapangnya Apakah Kamu dapat Memenuhi Seseorang Apakah Ada yang Melakukan Keadilan Dan mencari Kebenaran Maka Aku Mau Mengampuni Kota itu Perkataan Ini Sangat Kita Sepertinya Sangat Kita Kenal Seperti Abraham Yang Disitu Terus Tawar Menawar Allah Hendak Menghukum Sodom Dan Gamora Abraham Berkata Kalau ada 50 orang Benar Apakah Kamu Tidak Menghukum Kota Ini Baik Allah Berkata Baik Kalau Ada 50 Oke Kemudian Seterusnya Abraham Terus Mendesak Dan Di Kalau 45 40 Orang Kalau 10 Orang Sampai Yang 10 Kalau Cuma 10 Orang Aku Tidak Akan Menghukum Kota Ini Tetapi Allah Tau Dia Tau Abraham Akan Terus Bertanya Dia Maka Dia Dia Pun Pergi Disini Dikatakan Asal Kamu Dapat Menemukan Seorang Yang Seseorang Yang Melakukan Keadilan Dan Mencari Kebenaran Aku Akan Mengampuni Kota Ini Dikatakan Kode Keadaan Yerusalem Dan Lebih Buruk Dari Sodom Dan Gomorrah Jadi Bagaimana Allah Dapat Mengampuni Kemudian Apa Yang Diucapkan Allah Itu Akan Diperhitungkan Kalau Ada Orang Satu Yang Mencari Kebenaran Dan Melakukan Keandilan Maka Allah Mau Mengapu Di Kota Jadi Kita Sangat Penting Kita Jangan Menyalakan Orang Lain Dan Ini Kalau Gilan Kita Di Mata Allah Kita Pun Demikian Kita Pun Kita Pun Tidak Berbeda Allah Berfirman Kalau Kamu Dapat Menemukan Seorang Yang Melakukan Keadilan Dan Mencari Kebenaran Aku Mengampuninya Tuhan Kamu Menjalankan Penghukum Mencari Penghukuman Carikan Aku Hendak Melakukan Penghukum Pasti Ada Alasan Carilah Orang Yang Benar Aku Tidak Akan Menghukumi Kota Ini Jadi Kita Seorang Kita Bisa Melindungi Kota Satu Kota Kota Ini Dan Kita Seorang Kita Dapat Menghalangi Penghukuman Tuhan Dan Kita Seorang Dapat Menghalangi Jajahan Dari Musuh Sebab Penghukuman Ini Datang Dari Sebelah Utara Dari Babylon Hendak Menyerang Yang Penghukuman Yang Dirancang Tuhan Dan Allah Berkata Disini Dapatkah Kamu Menemukan Seorang Yang Benar Karena Seorang Yang Benar Ini Sehingga Babel Tidak Datang Menyerang Dan Kita Seorang Dapat Menghalangi Jajahan Dari Negara Lain Jadi Kita Sangat Penting Saya Ingat Waktu Saya Di Sekolah Universitas Wala Walaupun Dengan Sejarah Ini Tidak 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 Mendekat Tetapi Cukup Ada Alasannya Saya Saya Ada Bidang Bidang Sekolah Saya Tidak Bagus Nilai Saya Tetapi Hubungan Saya Dengan Gurunya Cukup Baik Satu semester Total Dari Nilainya 29 Walaupun Sering Kehadiran Tidak Absen Dan Disini Pokoknya Total Semuanya Itu 29 Dan Disitu Guru Mengadakan Pertemuan Disitu Ada Sekitar 200 Lebih Orang Bertanya Orang Ini Apakah Layak Untuk Dibunuh Mengapa Begitu Nilainya Sangat Buruk Iya Mereka Pun Sama Sederhana Katakan Nilai 29 Sampai 50 Dijadikan Ditambah Menjadi 60 Tahun Dan Dibawah 29 Semua Harus Dihukum Dan Setelah Berbincangan Aku Merasa Aman Baiklah Aku Kerjakan Dan Seorang Guru Kak Melihat Muridnya Ujian Nilainya Buruk Tetapi Dia Tidak Ingin Semuanya Nilainya Di Mereka Tidak Lulus Dan Beri Aku Alasan Untuk Mempertanggungjawabkan Tidak Tidak Dapat Mencari Seorang Lihat Beberapa Orang 29 Lihat Dengan 29 Ini Haruslah Tidak Diluluskan Disimbun Sama Saya Bisa Mengampuni Kota Ini Aku Bisa Mengampuni Negara Ini Tetapi Beri Aku Alasan Dapatkah Kamu Menemukan Seseorang Yang Sungguh Melakukan Keadilan Dan Mencari Kebenaran Dan Saya Berituan Kepadamu Ini Untuk Kota Demikian Baik Itu Untuk Kota Juga Ini Berlaku Untuk Rumah Keluarga Kita Jangan Menyak Masalah Kita Kita Salahkan Kepada Orang Lain Sesungguhnya Untuk Dalam Komoditas Ini Kita Diberkati Atau Dikutuk Kita Juga Ada Bagiannya Apalagi Menyatakan Dalam Situasi Kita Sekalampun Mereka Berkata Demi Tuhan Yang Hidup Namun Mereka Bersumpah Palsu Mereka Kelompok Komoditas Ini Mereka Tidak Melakukan Keadilan Dan Tidak Mencari Kebenaran Mereka Hanya Menghafal Dan Aku Bersumpah Demi Tuhan Apa Yang Aku Ucapkan Itu Benar Hati Mereka Keras Sungguhnya Salah Tetapi Dengan Keras Hati Mereka Melawan Terhadap Tuduhan Orang Mereka Para saudari Staf Gereja Ingin Melakukan Sesuatu Dan Tapi Memberitahu Orang Lain Nabi Yang Memberitahukan Kepada Saya Dan Nabi Tidak Pun Sendiri Tidak Jelas Kita Tidak Berani Secara Positif Untuk Menghadapi Dan Memberitahu Orang Nabi Yang Memberitahukan Kepada Kita Kemudian Menyalahkan Tuhan Allah Berkata Tuhan Membawaku Begini 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 Tetapi Itu Palsu Dan Itu Dilihat Oleh Allah Jadi Kalau Komunitas Ini Mereka Tidak Mengarah Kepada Kebenaran Mereka Tidak Mencari Kebenaran Dan Mencari Allah Untuk Bersumpah Palsu Ini Keadaan Mereka Kemudian Tuhan Berfirman Dapatkah Aku Tidak Meng Dapatkah Aku Mengampuni Engkau Sebab Mereka Tidak Melakukan Ketetapan Tuhan Mereka Tau Tetapi Mereka Melawan Tuhan Bukan Hanya Hal Dalam Penyembahan Berharah Karena Mereka Tidak Melakukan Kebenaran Dan Melakukan Keadilan Dan Mencari Kebenaran Jadi Ayat Kesembilan Masakan Masakan Tidak Menghukum Mereka Akan Semuanya Ini Demikian Afirman Tuhan Masakan Aku Tidak Membalas Dendam Kepada Bangsa Itu Ayat 7 Kedelap Dan Delapan Mereka Meninggalkan Ala Mereka Berjinah Tetap Yang Mereka Lakukan Itu Jahat Tetapi Yang Alah Kehendaki Yaitu Agar Mereka Tidak Melakukan Kejahatan Ini Mereka Harus Melakukan Keadilan Dan Mencari Kebenaran Poin Yang Kedua Sampai Ayat 10 19 Dalam Menghadapi Keadaan Yang Demikian Apakah Dapat Diselamatkan Hati Manusia Sangat Keras Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Manusia Apa Juga Yang Dapat Dilakukan Oleh Al Baiklah Aku Mencari Nabi 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 Mereka Lebih Jelas Tetapi Mereka Tidak Mau Mendengar Nabi Mereka Menolak Nabi Melayani Ala Asing Waktu Penghukuman Pun Telah Ditetapkan Tapi Dalam Penghukuman Ala Masih Memberikan Belas Kasih Karunianya Di Disitu Disitu Merusak Tetapi Jangan Membuat Habis Lenyap Dan Diat 13 Para Nabi Akan Menjadi Angin Firman Tuhan Tidak Ada Pada Mereka Ala Menggunakan Nabi Untuk Mengajar Mereka Untuk Mengajar Dan Menyelamatkan Kerajaan Selatan Yahuda Tetapi Mereka Tidak Mau Terima Pada Saat Mereka Tidak Mau Mendengar Maka Ala Berkata Demikian Di Ayat 14 Sebab Inilah Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Ala Semesta Alam Oleh Karena Mereka Berkata Seperti Itu Maka Beginilah Akan Terjadi Kepada Mereka Sesungguhnya Aku Akan Membuat Perkataan Perkataanku Menjadi Api Di Dalam Mulutmu Dan Bangsa Ini Menjadi Kayu Bakar Maka Api Akan Memakan Habis Mereka Disini Mereka Menganggap Nabi Perkataannya Seperti Angin Maka Ala Menjadikan Mulut Nabi Seperti Api Mereka Orang Akan Menghadapi Penghukuran Tidak Ada Alasan Mungkin Mereka Tidak Mau Mendengar Tidak Mendengar Nabi Tidak Mendengar Atasan Atau Pendamping Pokoknya Hati kita Keras Kita Tutup Telinga Kita Maka Tidak Ada Orang Yang Bisa Menyelamatkan Di Poin Ini Poin Yang Kedua Kemudian Di Ayat E 17 Mereka Akan Memakan Habis Hasil Tuanmu Tuayanmu Dan Makananmu Akan Memakan Habis Anak Anak Lelaki Dan Perempuanmu Akan Memakan Habis Kambing Dan Domba Dan Lembumu Makan Habis Pohon Anggur Dan Pohon Arahmu Tetapi Pada Waktu Tetapi Pada Waktu Itu Juga Tuhan Berfirman Tidak Akan Membuat Kamu Habis Lenyap Pemberitaan Tuhan Penghakiman Akan Datang Kepada Yehuda Tetapi Masih Allah Masih Tetap Meninggalkan Keturunan Mereka Memberi Keturunan Pada Mereka Pada Saat Itu Umat Akan Bertanya Bukankah Kita Adalah Umat Pilihan Allah Mengapa Negara Kita Negeri Kita Bisa Dihancurkan Mengapa Kita Saat Dalam Keadaan Yang Demikian Seperti Di Ayat 19 Seperti Kamu Meninggalkan Aku Dan Memperhambakan Diri Kepada Tuhan Asing Di Negerimu Demikian Aku Akan Memperhambakan Diri Kepada Orang Orang Asing Di Negeri Yang Bukan Negerimu Kamu Seperti Kamu Menyembah Pada Berhala Maka Berhala Akan Memperhambakan Mu Seperti Kamu Mengandalkan Asyur Kamu Minta Bantuan Pada Asyur Akhirnya Kamu Pun Bersama Ikut Asyur Akhirnya Kamu Akan Ditindas Olehnya Apa Yang Kita Sembah Itu Yang Akan Menindas Kita Kita Mencari Apa Itu Yang Akan Menekan Kita Akan Akan Memperhambakan Kita Kalau Kita Mengejar Uang Maka Uang Kita Akan Diperhambakan Oleh Uang Kalau Kita Mengejar Cinta Maka Kita Pun Akan Di Di Diperhambakan Oleh Cinta Demikian Juga Dengan Pekerjaan Bukan Berarti Kita Tidak Mau Semuanya Ini Tetapi Harus Pada Urutan Yang Tepat Dan Orang Israel Karena Orang Israel Melayani Ala asing Mereka Pun Akan Diperhambakan Mereka Akan Diangkut Di Negeri Yang Asing Kemudian E20 Panjang Ketiga Mereka Mereka Ayat 20 Mengapa Kamu Tidak Gentar Terhadap Aku Di Ayat 22 Mengapa Kamu Tidak Mendengar Ayat 23 Dikatakan Bangsa Ini Mempunyai Hati Untuk Melawan Dan Memberontak Melawan Dan Memberontak Melawan Keras Kepala Keras Keras Kepala Dalam Arti Dites Asli Arti Nabi Berkatamu Tidak Mau Dengar Ayat Ibu Berkata Kepadamu Kamu Tidak Mau Dengar Pimpinan Berkata Kepadamu Kamu Tidak Mau Dengar Melawan Memberontak Suka Melawan Yang Atas Berkata Satu Kata Kamu Selalu Untuk Melawan Satu Tidak Memendengar Satu Dengan Melawan Dengan Kata Kata Melawan Dan Memberontak Kemudian Mereka Menyimpang Dari Allah Mereka Tidak Takut Akan Allah Kemudian Saling Menyakiti Ayat 29 Masakan Aku Tidak Menghukum Mereka Karena Semuanya Itu Demikian Firman Tuhan Masakan Aku Tidak Membalas Dendamku Kepada Bangsa Yang Seperti Ini Mengapa Kerajaan Selatan Bisa Diruntukkan Alasan Yang Terpenting Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Melakukan Keadilan Dan Mencari Kebenaran Jadi Tidak Ada Alat Tidak Menemukan Alasan Untuk Mengampuni Tetapi Mengapa Sampai Keadaan Demikian Sebab Mereka Tidak Mendengar Nabi Nabi Ingin Menyelamatkan Mereka Tapi Sia Tidak Ada Gunanya Mengapa Sebab Mereka Keras Kehati Mereka Tidak Mau Mendengar Dan Suka Memberontak Sehingga Menjadikan Satu Kerajaan Pun Runtuh Kita Harus Di sini Kita Dikatakan Yahuda Sebelah Israel Selatan Ya Memang Mereka Bermasa Tetapi Kamu Jangan Lupa Mungkin Di Jaman Sekarang Kalau Yahuda Belum Dilenyapkan Diruntakan Kamu Terlebih dahulu Dipersiapkan Untuk Dihukum Penghakiman Sebab Dimana Mana Dipenuhi Dengan Kegelaman Jadi Pada Waktu Kita Melihat Ayat Ini Kita Jangan Melewati Saja Latar Belakang Dari Sejarah Ini Dan Juga Jangan Menjadikan Sepertinya Di Jaman Kita Tidak Ada Hubungan Banyak Banyak Orang Mengira Hongkong Banyak Segala Permasalahan Dan Mereka Khawatir Sangat Penuh Dengan Permasalahan Dan Akhirnya Hongkong Sebelum Ada Apapun Merasa Itu Penuh Dengan Permasalah Dan Pada Saat Itu Kamu Mas Dalam Masuk Dalam Masa Penghukuman Baik Itu Keluarga Atau Negara Jadi Lewat Ayat Hari Ini Kita Merenungkan Apakah Aku Juga Orang Yang Tidak Mendengar Apakah Aku Suka Yang Melawan Yang Suka Memberontak Teling Aku Selalu Tertutup Apakah Jalanku Benar Apakah Aku Merasa Diriku Benar Atau Juga Menurut Pendapat Orang Lain Atau Orang Kalah Bicara Sama Dengan Saya Aku Kalau Kalau Ada Timur Masalah Aku Bersumpah Dalam Nama Tuhan Agar Kamu Tidak Dapat Melakukan Apapun Seperti Saya Lakukan Ini Maka Akan Disambar Petir Dan Lain Lain Kamu Sudah Bicara Demikian Ya Sudah Sesungguhnya Hatimu Sangat Keras Kita Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Hati Kita Harus Lemah Lembut Dan Mau Mendengar Mohon Tuhan Untuk Menolong Kita Haleluyah Tuhan Kom Tuhan Pagi hari ini kami datang Di hadapan engkau Kami mau melihat Betapa Kami Begitu melawan dan Memperontak Kami mau melihat Betapa keras hati kami Tuhan kami perlu Akan engkau Semua kita berdoa pada Tuhan, Tuhan aku perlu Akan engkau Aku perlu akan engkau Tuhan Engkau tahu Kami Penuh dengan permasatan Tapi Tuhan engkau tetap menjaga kami Tuhan Mohon engkau mengampuni kami Saudara semua Mari kita berdoa Mohon Tuhan untuk Mengampuni kita, mengampun Baik itu cara pikiran kita Haleluya Haleluya Terima kasih atas dukungan Anda 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 selamat menikmati 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 tidak menikmati menikmati untuk menikmati 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 Tuhan kami Tuhan menikmati Tuhan di dalam dari orang menikmati selamat menikmati 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 Tuhan 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 melihat melihat saudara-saudari kami melihat saudara-saudari melihat saudara-saudari kami menikmati Tuhan sudah mereka menasehat tetapi Tuhan kami tidak bisa tahan kami tidak mau terima kami tidak sabar Tuhan ampunilah kami sebab kami tahu kalau aku mengaku aku akan malu kalau aku mengaku aku akan 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 buruk kalau kalau aku tidak berpengasai aku akan kehilangan semuanya Tuhan ampunilah kami ampunilah kami Tuhan kami datang di hadapan Engkau jadilah kami anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan Engkau menyelamatkan kami bukan untuk mempermalukan kami Tuhan Engkau memberikan Nabi untuk menegur kami dan bukan karena Engkau menolak kami tetapi Engkau yang Engkau Engkau bukan benci kepada kami tetapi yang Engkau benci itu ala dosa Tuhan pada saat kami mau mengaku dan kami mau bertobat semua ini bisa Tuhan kiranya Engkau meliputi menghapuskan segala dosa-dosa kami roh kudus mohon Engkau mengubah hati kami buang segala kebiasaan buruk kami mengubah hati kami buang segala hati yang keras ke ini Tuhan 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 jadilah tubuh dan segala ku menjadi persembahanmu yang hidup Tuhan Tuhan mahu engkau berbaharui engkau kuduskan hati dari pikiran kami sejajar aku telah disalipkan bersama engkau sekarang aku hidup bukan diriku lagi karena aku tahu Tuhan engkau begitu mengasihiku aku hidup hanya untuk engkau Tuhan kami datang di hadapan engkau datang di tata kasih karunia engkau Tuhan engkau berkata tidak seorang pun yang benar satu pun tidak ada Tuhan engkau berkata tidak ada satu pun orang benar satu pun tidak ada Bapak aku dengan anak-anakmu dan dimanapun yang kami berada yang bersama rendungan pagi ini Tuhan kami bersama datang di tata kasih karuniamu ya Bapak kami perlu kasih karuniamu Tuhan kasih karuniamu sedikit saja kami tidak bisa berdiri di hadapan engkau Tuhan kasih karuniamu sedikit saja kurang sedikit saja kami tidak bisa berdiri di hadapan engkau kami tidak tak akan sanggup berdiri di hadapan engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan Tuhan kami perlu kasih karuniamu kasih karunia untuk mengoreksi diri kami sendiri dan kasih karunia yang mau bertobat Tuhan buang segala penghakiman lidah kami selalu menuduh orang Tuhan jadilah kami selalu mengoreksi diri kami sendiri dan lebih dalam lagi engkau merangi kami Bapak ampunilah kami kami begitu merasa benar sendiri tapi pada akhirnya hati kami keras telinga kami tuli adagang Tuhan kami juga meninggikan diri kami sendiri kami egois kami sombong kami merasa pada saat engkau memberitahukan kami kami akan berkata engkau tidak mengerti aku engkau tidak memahami aku engkau menghina aku engkau salah paham kepada aku begini begitu Tuhan ampunilah kami Tuhan kadangkala kami juga sering untuk membela diri kami suka berdebat kami kami tidak berdemahan kami pada saat pemimpin kami pendamping kami berkata kepada kami sungguhkah ayah bagaimana aku bisa demikian terima kasih Tuhan engkau mengingatkan aku Tuhan se sikapku bukan selamanya bukan demikian kami memiliki bermacam-macam alasan dan banyak kalah kami kami bukan hanya berdebat membela diri sendiri bahkan kami bisa marah kami bisa melawan Tuhan inilah kejahatan kami dan akhirnya kami berkata bagaimana denganmu apakah kamu lebih baik daripada aku Bapak ampunilah kami 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 juga melihat orang lain tetapi kami juga tidak bisa mengukur untuk melihat kami sendiri ampunilah kami Tuhan mata kami buta hati kami buta kami sombong kami arogan kami hanya bisa mengatakan orang lain tetapi kami tidak terima orang yang yang menegur yang mengatai kami Ya Bapak Ya Allah Bapak ampunilah kami ampunilah aku aku yang begitu keras hati yang egois kami yang tidak mau berubah kami juga tidak ingin diubah oleh orang lain kami hanya mau diri kami sendiri aku lebih baik demikian apakah itu juga bermasalah kalau orang melihat kami tidak baik apakah itu juga urusanmu Tuhan ampunilah kami Bapak sesungguhnya kami tidak ingin hati kami untuk diperbaharui dan berubah di dalam hati sanubari kami tidak begitu merindukan menjadi kantong yang baru Tuhan sesungguh di dalam kami kami tidak merindukan kami untuk semakin seperti Yesus Kristus Tuhan di dalam kami hanya ingin menjadi diri kami sendiri kami tidak ingin seperti engkau Bapak ampunilah kami kami perlu akan belas kasihanmu Tuhan kami perlu belas kasihanmu Tuhan bisa bertobat itu adalah anugerah yang bisa mendengar otang lain itu adalah anugerah Tuhan beri kami beritahu kami agar kami mau untuk berubah beri kami anugerahmu lebih banyak lagi dalam hidup kami beri kami kasih karuniamu Tuhan kami perlu akan engkau saudara semua mari kita berseru pada Tuhan Tuhan beri kami kasih karunia untuk kami mau berubah untuk mengandalkan diri kami 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 tidak tidak mampu kami tidak sanggup ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami lemahkan hati kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus I mango selamat menikmati 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 kebenaran selamat menikmati 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 selamat menikmati